Nah, terkait dengan potensi tsunami ini, Putia, sampai dengan saat ini hasil pantauan PVMBG berkoordinasi, berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, misalkan dari pihak BMKG, ini seperti apa potensi tsunami itu? Ya, untuk melihat dari sejarah daripada aktivitas gunung ruang, itu memang dilaporkan adanya tsunami yang terjadi pada masa lampau, dikarenakan material-material hasil produk daripada gunung ruang itu masuk ke laut, sehingga menyebabkan muka air laut itu menjadi tinggi, kemudian menyebabkan tsunami yang dapat berdampak pada pulau di sekitar gunung ruang. Salah satunya di Pulau Tanggulandang itu dalam sejarah mencapai 25 meter, sehingga dan di area daratan itu sampai beberapa ratus meter, gitu. Jadi itu yang harus kita waspadai. Namun untuk laporan tadi pagi, kami sudah mendapatkan laporan bahwa tidak ada atau tidak ada bekas jejak tsunami yang terjadi dari akibat erupsi tadi malam. Oke, baik. Berarti ini sekaligus mengkonfirmasi informasi yang beredar di publik, saudara, bahwa memang tsunami itu pernah terjadi di masa lampau, bukan akibat erupsi yang tadi malam, karena memang per pagi ini disampaikan oleh Ibu Tias baru saja bahwa erupsi terjadi di gunung ruang ini sampai dengan sekarang masih belum ditemukan adanya jejak tsunami yang diakibatkan dari erupsi gunung ruang tadi malam. Ini sebuah informasi untuk meluruskan mungkin ada beberapa pemikiran-pemikiran tertentu ya terkait dengan masa erupsi tadi malam.